Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue masih di daerah Lombok nih guys Nah, gue akan nge-review mobil Karimun Yang kacernya ini pantai banget Dan ini gue rasa alirannya GDM banget nih guys Dan mobil sendiri sudah banyak melakukan perubahan Dari sektor eksterior, interiornya Maupun dari segi mesinnya nih guys Dan gue akan panggil ownernya Karena mobil ini wajib kalian lihat Karena, wah pokoknya kalau secara mata langsung Ini nih, tuh warnanya ini baru dicet Dan jarang yang gue lihat Karimun-Karimun kotak Yang seperti ini guys Mari kita panggil ownernya Oke, di sebelah gue sudah ada Om Rangga Sehat Om Nah, Om Rangga Ini mobil tahun berapa nih Karimun? Ini kebetulan seri Karimun GX Tahun 2006, keluaran terakhir Keluaran terakhir Nah, untuk Karimun ini sendiri Om, punyanya dari baru apakah beli second? Beli second Om Dulunya punya Karimun DX Eh, Karimun biasa Yang tahun 2002 dia Oh 2002, berarti sebelum yang ini nih? Sebelum yang ini, ya dulu punya Dulu punya Nah, kenapa mau pilih Karimun kotak ini? Karena Lega sih Karena saya kan sering bawa-bawa barang juga Jadi, bisa muat banyak Bisa muat banyak Nah, aliran modifan mobil Om sendiri ini apa nih namanya nih? Kalau dilihat sih, ini dia OM Tapi masuknya GDM gitu OM dan GDM Bener guys Karena yang gue lihat Mobilnya sendiri ini kacernya dapat Kalau kata anak-anak sekarang tuh kacernya ya Tuh, kacernya dapat GDM-nya dapat Nah, yang Om Rubah nih Om Dari segi eksterior Apa dulu nih? Yang pertama itu mungkin ini Lampu Panda ya Lampu Panda Kalau standarnya dia bentukannya kotak biasa kan? Iya, jadi ini punya wagon RCT namanya Kalau di Jepang Ya, CC 660 Kacernya lah disana Kacernya, CC-nya 660 Wow Nah, ini bikin sendiri apa langsung beli? Ini original part number Original part number Jadi belinya langsung dari Jepang Langsung dari Jepang Boleh Kisah-kisah harganya berapa kira-kira? Ini Kisaran di angka 8.000 sampai 9.000 depan belakang 8 juta, 9 jutaan depan belakang ya Nah, nih Tuh Lalu sama lampu-lampunya? Iya Udah sama lampu-lampunya guys Habis itu apa lagi nih Om? Ada fog lamp juga ini Oh, fog lampnya Iya Jadi dia kaca Sama kayak di atas Oh, kalau dia yang 2006 itu Mika dia ya? Dia kaca, cuman dia nggak berserat kayak gini Ini kan ada serat-serat Oh, iya bener Ada juga sih yang masuk Indonesia itu tahun 98 sama 99 Dia udah pake fog lamp kayak gini Yang build up-nya lah gitu Yang build up-nya Kalau gue bilang sih ini mobil-mobil tahun 90-an tuh kayak gini ya Serat-serat kacanya nih Tapi ini sesuai tahunnya nih 2006 Habis itu apa lagi nih Om? Emang berubah Om? Terus di depan ini ada air scoop Oh, iya air scoop Hot, hot Iya, jadi ini kalau di Jepang Dia kan ada yang versi turbo Versi turbo Iya, jadi kalau di sini saya untuk look-nya aja sih Untuk look-nya aja sih Tapi ini berfungsi ya? Iya, untuk angin ini tak bolongin kapas ini Wow, dikorbanin biar lebih adem Habis itu apa lagi nih Om? Ini kayaknya plat nomor agak miring emang sengaja? Iya, ini kebetulan kan baru habis repain Belum di... Apa namanya? Belum di... Benahin lagi Ada beberapa yang memang masih Tapi menurut gue miringnya di plat nomor ini sendiri Ini kultur dari GDM-nya dapet ya Oh iya, kalau ini apa namanya Miring dia memang... Emang di sini letaknya ya? Iya, emang di sini ya Emang di sini nih? Iya Biasanya kan di tengah nih Sesuai S-Nya Suzuki Bener Ini dia di kanannya Like dikit guys, tuh Habis itu apa lagi nih Om? Yang menarik Spion Spion, nah untuk spionnya sendiri Spionnya ini juga punya wagon R California Yang ini Ini California? Iya, jadi dia PNP Gak ada yang dirubah gitu Wow Ini bahannya juga Bener-bener Stainless ya Stainless nih Ini berapa duit? Itu kalau kita beli di Indo Sama teman-teman yang jualan part GDM Dia kisaran di angkara 3.000 sampai 3.500 3.000 sampai 3.500 juta Tuh Habis itu apa lagi nih Om? Memang berubah Eh kalau hood, hood berapa hood tadi? Yang mana ini? Ya hood tadi berapa? 1.500 sampai 2.000 1.500 sampai 2.000 Tergantung kondisinya Tuh Nah Kita ke bagian sini Om Apalagi yang udah merubah Ini Ini atas yang ini Ini? Crossbar Crossbarnya Ini punya Jepang juga Produk Jepang Dari Terzo Jepang lagi dari Terzo Tapi manis nih Dia bener-bener Ada ininya Ini apa namanya nih Om? Itu Sulpet namanya Sulpet Pelindung lah Kalau misalnya barang Untuk bawa ini Bawa papan Surfing Iya bener Karena di Lombok ini kan Pinggir pantai Banyak pantai-pantai yang bagus Nah berguna nih pas yang ginian nih Biar masuk sesuai konsep saya Karena kebetulan kita di pinggir pantai Ya biar masuk aja gitu Mobil jadi identitas Wah cakep Habis itu Nah itu bulat-bulat apa Om? Agak cedok? Ya itu dia untuk ngikat surpingnya nanti Papan surpingnya Oh jadi talinya sendiri Itu sudah masuk ke Jatuhnya kayak Ininya lah ya Modulnya itu ya Iya bener Jadi dia Ada pairnya gitu Ketarik tuh Ini Ini berapa duit? Berapa duit? Yang ini Satu setengah Oh ini beda harga? Beda-beda Yang kemarin beli di temen Rp800.000 Sulpetnya Sulpetnya? Serti Rp700.000 Untuk Papan, tujuh Lima Sudah satu Berapa tuh? Satu setengah Dua juta Udah dua juta nih guys Nah Dari sini Udah dua juta Nah kita ke bagian bawah Ada stiker yang JDM banget nih Ini apa Om? Tulisan ini Om? Wagon R Wagon R ya Wagon R nih Tulisan Jepang Tulisan Jepang Ini ada Karimun Wagon R Limited Series Tambahan aja itu Tambahan aja Tapi manis loh Jadi orang ngebaca nih Jadi orang ngebaca Ini berapa duit Om buat stiker? Rp500.000 Rp500.000 Kiri kanan Kiri kanan Berapa duit tuh Karimun ya Nih Untuk kaca film sendiri Om pakai warna hijau Iya hijau Ngesuaiin konsep lagi Iya konsep aja sih Biar keliatan sedikit manis aja Berapa kaca film? Rp600.000 Rp600.000 Murah Tapi nyetel loh Warna hijau Warnanya ini Nyebutnya warna apa nih? Orange Orange Sebenarnya kalau di STNK dia Coklat Metallic Coklat Metallic? Iya Cuman kita nyebutnya Orange gitu Iya kalau kayak sinar matahari begini tuh kayak orange Tapi kalau agak malem pasti jadinya coklat Iya bener Nah kita ke bagian belakang Om Ini satu lagi Mana mana? Oh iya Dope nya Sampai kelupaan lagi Ini punya wagon RCT Gen 1 juga Diimpor lagi dari Jepang? Iya dari Jepang Harga? Iya Sekitaran 2 sampai 2,5 2 sampai 2,5 Sampai sini Sampai sini Nah ini ring Ring 13 Ring 13 Standarnya Karimu sendiri ring berapa? Ring 13 13 ya? 13 Tuh guys Nih Gue kira ini pelaknya Bener-bener Pelak casting biasa Ternyata ini dot Jadi bawaannya kaleng nih Bagian belakang Om Lampu mana yang berubah lagi? Oh ini ya? Yang ini Jadi ini punya CT kolum juga Wagon R Gen 1 Iya Satu set dengan lampu Tadi yang harganya 8 juta sampai 9 jutaan itu ya Satu set Sama ini ada lampu mundurnya juga Dia terpisah Oh iya bener Lampu mundurnya Sebenarnya sih harus ada 2 Cuma saya pasangnya cuma satu aja Satu aja Biar gak terlalu rame Iya Karena satu aja tuh Udah JDM looknya dapet banget Nah ini bumper agak berbeda nih Kayaknya ada add-on tambahan Emang bawaan ya? Bawaan ya? Bawaan bumper Yang ini sih mood guard Cuma saya cat sewarna body Biar dia kelihatan nyatu Oh Gue kira nih kayak add-on Ternyata Mordkat doang nih Cakep Ide juga sih Ngecat sewarna body ya Tuh Sebenarnya kalau di Karimun juga Dia memang ada yang seri yang di Yang sewarna body untuk mood guardnya Oh emang ada Di Jepang juga rata-rata begitu Dia sewarna body sih Nah selanjutnya om Ini emang ada nih tambahan nih Ya emang ada di Karimun Versi Indo juga Karimun Versi Indo juga ada Nih Abis itu mana lagi om Nah stiker ini om? Ini stiker Ori SGP juga deh SGP juga Sampai seniat itu Buat stiker ini Padahal Stiker-stiker seperti ini kan bisa dibuat di Ya tempat-tempat stiker lah ya Tapi omnya emang ngejar kultur Emang dipesan dari Jepang Sarganya berapa om? Enggak ini belinya di Indo Belinya di Indo berapa? Cuman Rp250.000 Rp250.000 Ya Nih Abis itu dari sebelah sini Sama aja Nah Bagasinya sendiri Ini berbeda dari Karimun-Karimun yang sekarang ya Menurut gue lebih luas ini Bener kata om ini lebih lega Boleh buka gak om? Boleh Bukan Oh bukanya bisa begini ya Zet Nah tuh dia bukanya tangan-tangan Kanan Nah ada yang menarik lagi Ini spion-spion mobil ini nih om Ya rencananya buat ganti-ganti aja sih om Kalau bosen lihat yang sekarang tinggal diganti gitu Nah cuman Kalau ada yang suka ya dijual Tuh kalau ada yang nyari spion-spion Yang JDM Nih boleh nih Sampai ada ini buat plat nomor Ini yang JDM juga Ini Ori SGP juga om ya? Iya SGP Dia part number Part number? Tuh ini part number nih ada nih Kodenya tuh Ada Nah ini dari harga dulu nih om Ini berapa om? Kalau untuk spion CT ini Dia Saya biasa jual sih Dua setengah Dua setengah juta? Sampai tiga juta ya Sampai tiga juta guys nih Dan ini juga bisa diganti ke mobil ini langsung Karena warnanya udah sesuai nih Udah sesuai warna Nah kalau yang ini om? Kalau yang ini dia punya wagon R-White Yang spesial itu Karena dia ada covernya itu Ada covernya? Dia lebih agak langka barangnya ini Ini harga berapa? Yang itu Harga jual aja ya Harga jual aja? Boleh, boleh, boleh Harga jual Harga jual Saya jualnya tiga setengah itu om Tiga setengah juta Ini bisa di track gak dia? Ini kebetulan yang manual Tapi bisa dibuat jadi electric mirror Tuh bisa dibuat electric mirrornya guys Nih Nah untuk Si GDM ini frame berapa? Biasa jual 5-600 ribu 5-600 ribu satu set ya Om ini sambil modifikasi Sambil berjualan juga Karena hobinya guys Nah Kita ke bagian interior nih om Ini ada jaring-jaring di bagian belakang Ini bawaan apa om beli lagi? Apapun yang hakar imun? Beli Emang khusus buat ini? Iya enggak Itu beli Maksudnya banyak di marketplace Oh custom-custom aja Tapi ini jadinya berguna loh Kayak dari belakang tuh Aura-aura GDM-nya dapat banget nih Bisa naruh barang-barang dikit-dikit lah Nih Nah ini standar semua om dalem kan? Iya standar Yang beda cuma speaker ini Ini Sultan Kira tadi Kayak ada gundukan bawaan mobil Ini speaker? Speaker Itu speaker wagon R Jepang juga Jepang juga? Dan aktif? Aktif 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 Wah Cuma ini saya dapetnya yang punya wagon R Dia ada 2 versi Ada yang wagon R sama wagon R-wide Kalau yang PNP itu dia wagon R-wide Jadi dia langsung ngebaut ke sini Kalau yang orinya Oh kalau yang orinya bawa ke sini nih Kalau ngikutin bodi Indonesia ya Benar Kalau ini saya custom sedikit dudukannya Oh iya benar Jadi custom nih Harus ngorbanin custom Karena dudukannya nggak ada Dan ini pas loh dengan lampu belakang Ini ada Buat Ini cekukannya nih buat lampu belakang nih guys Suaranya gimana om? Bagus ya suaranya? Ya lumayan Untuk kelas Ini kan speaker jadul Speaker jadul Tapi speaker jadul itu menurut gue Enak loh Apalagi bawaan Jepang ya Pasti ada mid-bustnya kedengeran Tribelnya kedengeran Nah Sultan boleh ke dalam kan ya om? Ngeliat? Silahkan Nah kita ke dalam om Nah kita udah di dalam mobil Karimun ini Nah ini tambahan apa gimana om? Itu memang untuk Memang original ya Ada Original wangnya memang ada ya Tuh pegangannya Panjang ya Karimun ini ya Padahal mobil sekarang tuh cuma disini doang Satu bisa tapi dia masih panjang Dan ini fabric bahannya bawaan om? Iya masih original Dapet mobilnya begini? Dapet Dapet begini guys tuh fabricnya Masih nyaman banget Dan Karimun yang versi ini tuh Emang luas gitu loh Karimun tuh lega-lega tuh Pahal gue aja ini masih Sejengkal lagi ini masih jauh Speakernya disini nih nih Ada twitternya disininya Dan kacanya sendiri ini masih engkol Untuk bagian belakang om ya? Iya bener Karena tahun 2006 itu Spek mobil ini sendiri jatohnya Untuk yang kuliah Untuk yang baru sekolah Nih mobil ini nih guys Engkolnya juga Ya sekarang Jaman sekarang juga masih ada yang engkol ya Karimun? Masih ada? Iya yang bagian R masih engkol Yang bagian R masih engkol Nah mobil ekspresso aja Suke ekspresso yang kecil tuh Nah itu masih engkol belakangnya Ini 256 udah engkol Berarti ini adalah Sesepuh-sepuh mereka nih Yang engkol-engkol belakang Nah kita ke bagian depan Nah kita di bagian depan guys Yang gue liat pertama kali Mobil ini Jaraknya duduk ya Jarak duduk ini Badan gue gede Omnya juga tinggi Ini masih ada space ya Walaupun agak mepet Dan Kita duduk berkendaranya tuh Lebih nyaman Kecil Pandangannya luas nih Pandangannya luas Masih Oke lah untuk dipakai nih Tahun 2023 ini Dan Ini bahannya Masih mantep banget nih Punya si om nih Ini gak ada di repair Atau diganti dashboard gak ada om? Gak ada masih standar Masih standar semua Untuk mesin masih standar? Standar semua Gak ada yang diubah Nah gue pengen dengerin Boleh gak om hidupin om? Siap Boleh Boleh Untuk AC nya Kita coba Wih masih dingin loh AC nya Tuh Nah tadi gue lihat Ada tulisan PS om Itu apa? Power steering? Iya power steering Oh dia sudah ini ya? Iya sudah electric power steering Electric power steering Jadi bukannya pakai pompa Yang kayak mobil-mobil Tahun 2006-an Atau kebawahnya Ini udah electric nih Power steering nya Nih Dan instrumen cluster nya juga cakep Warna biru sama putih Nih Tuh kilometernya Mantoknya cuma 160 Nih Semua motor Sama nih Bensinnya irit gak sih nih om? Ya bisa dibilang Masih irit lah Masih irit ya 115 atau 16 Wow itu sudah irit banget 115 untuk di jalan kota itu irit banget Isi 100 ribu kemana-mana ini mobil berarti ini Habis itu untuk panel-panel AC nya nih om Ini masih standar Iya standar semua Gak ada yang dirubah Gak ada yang dirubah Nah ini ada Eco ini apa nih om? Ini untuk modul apa namanya Dia lebih ke Apa namanya Eco friendly lah Dia lebih irit bensin Lebih irit bensin Oh kapan dibutuhkan dia baru nyemprot ya Iya Ya kalau kita bilang Yang auto nya lah Nih versi Eco nya Masih berfungsi om? Berfungsi Berfungsi Sampai jam analog pun nih Eh jam digital nya masih berfungsi dengan baik Nah Ini juga cakep Menurut gue Tahun 2006 Ada buat wiper belakang Kecelutan kecuterannya ada nih Ada fog lamp tambahan apa gimana om? Emang ada? Fog lamp memang ada dia Memang ada ya tambahannya Dan untuk kaca sendiri sudah auto Ini auto nya Bukan luar dalem Bukannya turun doang loh Naik turun juga udah auto guys Ya naik turun juga auto Untuk yang ini enggak Yang kiri masih biasa Ini makanya enak banget Ringan dia setiap Kopling nya enak banget Kopling nya enak banget Tuh Habis itu rentangnya masih disini Wah ini nyaman sih guys Lu punya mobil ini kecil Untuk harga sekarang berapaan sih om? Ya kisaran di angka 50 sampai 65 juta Tuh 50 sampai 65 juta Lu bisa dapetin mobil karimun kotak ini guys Untuk yang standar ya om? Untuk yang standar Ya kalau begini Dihitung aja harga modifnya kan? Karena modifnya sesuai part number guys Bener Sesuai part number Wah ada yang menarik nih Ada mainan kuncinya nih Yang gambar mobilnya tuh Keren ya? Tuh Kecil Jadi ini dulu mobil yang pertama yang hitam Oh yang hitam mobil yang pertama Ini mobil yang pertama nih Nah ini kayaknya velgnya KLG nih Keren nih Iya itu velg kaleng Velg kaleng nih Kita ada Heiser KLG Kayaknya cocok nih pake KLG Cakep Nah om Sultan pingin nanya nih om Gimana pendapat om Tentang toko HSR ada di kota Lombok nih Kalau pendapat saya sih Sangat membantu sih Untuk kebutuhan kita yang Apa namanya Di komunitas otomotif ini Jadi cari pelg yang original HSR Sudah ada di Lombok Yang dengan Dail resminya Iya bener Kita sangat terbantu Begitu Apa namanya Untuk bisa mensupport Anak-anak komunitas Disini lah Begitu Siap 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 Oke om Terima kasih banyak Sekali lagi Kita keluar lagi om Siap Oke guys Gue udah ngerasain Ngidupin mesinnya Nyobain Di dalam kabinnya Wah ini luar biasa banget nih Mobil om Nah Next ke depannya Mobil ini mau diapain lagi nih om Paling ngelengkapin Part-part GDM nya Yang masih belum dapet Karena agak susah sih Agak susah ya Terutama di bagian Interior Masih banyak yang belum Masih banyak yang harus dilengkapin lah Wah siap Semoga nanti kita bisa Share-share Aku di Jakarta Om butuh-butuh part-part Sampai tau anak-anak Jakarta Anak karimun sana Ada linknya Nanti kita tuker-tukeran Siap om Oke om Terima kasih banyak Sekali lagi Nah guys Jadi Gimana menurut kalian Mobil karimun ini Kacar banget kan Segitu dulu video gue Kali ini Jangan lupa di like Subscribe dan komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sutar Papadudiri Ingat pelek Ingat ASR Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton